Pakal BNP mungkin perlu menyampaikan sedikit, sudah menari dari BNP. Tim Polda Lampung bekerjasama dengan Polda Aceh dan Dijen BNP menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu jaringan internasional antar Indonesia dan Thailand. Dari pengungkapan ini, petugas mengamankan barang bukti seberat 53,6 kg narkoba jenis sabu dari beberapa orang tersangka. Wakal Polda Lampung, Brigjen Subianto, mengatakan pengungkapan kasus peredaran narkoba ini berawal dari penangkapan dua orang tersangka asal Lampung, berinisial SH dan FS pada bulan Januari lalu, dengan barang bukti 7,23 kg sabu. Dari penangkapan itulah, Satuan Polda Lampung kembali mengungkap lokasi penyimpanan lainnya di kawasan Jagabaya, Bandar Lampung, dan Lampung Tengah. Selanjutnya, setelah dilakukan pengembangan bahwa barang haram tersebut didapat dari wilayah Aceh, milik dua orang tersangka berinisial AW dan BQ, warga asal Aceh, Tamiang, dengan barang bukti 51 bungkus sabu seberat 53,6 kg. Bawasannya ini kejahatan antarnegara, kejahatan narkotika ini antarnegara. Bagaimana kita bisa lihat jumlah atau bentuk atau kemasan yang ada di meja ini, ini adalah salah satu bentuk kemasan-kemasan narkotika atau jadi sabu yang diungkap oleh rekan-rekan kita. Pendistribusinya atau peredarannya itu belum kita dalami. Apakah akan diadarkan di Lampung atau di mana ya, ini nanti akan kita kembali kemudian. Atas perbuatan kedua tersangka AW dan BQ, akan dipersangkakan dan dijerat pasal 114 ayat 2, subsidir pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 tentang narkotika. Dengan ancaman hukuman mati, penjara sumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sementara saat ini, petugas kepolisian juga masih melakukan pengembangan dan mengejar tersangka lainnya Prinsial AD, seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Thailand.